Kalian pada tau kan kalau misalnya ada nih pengguna TikTok yang dia tuh ngumpulin nenek-nenek, kakek-kakek itu mandi lumpur live di TikTok demi mendapatkan uang dari para viewersnya. Nah namanya Sultan Ahyar, umurnya 29 tahun, tinggal di desa Setanggor, Rombok Tengah. Ahyar ini udah menikah dan punya 3 orang anak. Kalau dilihat dari akun Facebooknya, dia itu kerjanya supir travel. Dia juga suka posting di Facebooknya kalau lagi nganterin klien pergi ngelombok. Tapi nih kayaknya Ahyar berhenti jadi supir travel di tahun 2021 setelah mulai aktif main TikTok. Akhirnya dia mulai jadi konten kreator di TikTok nih, atau lebih tepatnya kayak agen talent mandi lumpur nih di TikTok. Ahyar bilang kalau dia tuh pernah buat konten di aplikasi lainnya, tapi uang yang dia dapet tuh nggak segede di TikTok. Uang pertama yang didapetin Ahyar dari konten-konten yang dia buat di TikTok itu sebesar 50 ribu rupiah. Bahkan hasil uang dari live TikTok nih bisa bikin Ahyar untuk beli barang-barang yang lumayan lah ya. Dia bisa beli 2 motor sport dan seperangkat komputer. Ternyata TikTok tuh bisa menghasilkan uang sebesar itu ya. Kalau kalian belum tahu nih, jadi live TikTok itu bisa menghasilkan uang dengan cara dikasih gift gitu sama viewers live-nya. Jadi ada beberapa gift dengan harga yang beda-beda. Nah, viewers bisa beli nih gift-gift itu dan kasih ke kreator pas live berlangsung. Nanti gift-nya itu bisa dicairin jadi uang oleh si pemilik akun yang menjalankan live itu. Nah, terus sekarang nih, apa sih pendapat orang-orang tentang live mandi lumpur ini? Dan gimana sudut pandang Ahyar dan nenek-nenek yang disuruh mandi lumpur itu? Simak selengkapnya bersama aku, Mela, hanya di Prokontra. Layar Sari, salah satu pemeran mandi lumpur di live TikTok akhir, usianya sudah 55 tahun. Kalau dari penjelasan yang disampaikan sih, dia sebenarnya tuh bilang gak keberatan dan gak ada paksaan untuk mandi lumpur. Sari juga bilang dia mau melakukan itu supaya dapet uang. Durasi siaran paling lama itu 2 jam. Sari bilang memang dingin, tapi biasanya istirahat sebentar, ngangetin badan dengan nyalain api dan pakai minyak hangat ke badan. Terus lanjut mandi lumpur lagi. Kadang juga ada penonton nih yang ngasih tantangan, misalnya nyuruh Sari buat doa saat mandi lumpur. Ya, dan Sari akan ngelakuin aja tantangan-tantangan yang diminta oleh viewers. Kalau dari klaimnya, Sari ini udah 9 kali ikut mandi lumpur di live TikTok. Penghasilannya bisa sampai 9 juta. Uang yang didapet ini buat menghidupi keluarganya, kayak untuk bayar sekolah anak, bayar keperluan dapur, dan sebagainya. Menurut dia, dia tuh bisa cepat dapet uang dengan mandi lumpur di TikTok ketimbang nyangkul di sawah atau nyabit. Di TikTok tuh tinggal mandi lumpur, terus udah deh selesai dapet uang. Live TikTok ini dilakukan di akun TikTok dari akunnya istrinya Ahyar. Dia sempat menjelaskan bahwa mandi lumpur yang mayoritas elansia ini, emang mereka tuh pada mau melakukan dengan sukarela. Bahkan sampai ada talent mandi lumpur ini datang ke rumahnya, nangis-nangis, minta dijadiin pemeran mandi lumpur. Kalau menurut istri Ahyar, Intan, namanya Intan, dia tuh memperhatikan kesehatan orang-orang yang mau dijadiin pemeran mandi lumpur. Dia nggak mau maksa, dan juga pastinya nanya dulu nih ke orang-orang tersebut apakah sanggup untuk mandi lumpur. Sebagian dari mereka yang jadi pemeran mandi lumpur ini juga punya hubungan keluarga dengan pemilik akun. Sebagian yang lagi adalah tetangga Intan dan Ahyar. Menurut keterangannya Intan sih, dia tuh udah melakukan live TikTok mandi lumpur ini selama setengah tahun. Selain itu juga dia suka membuat video kegiatan sehari-hari di akun TikToknya. Mereka nih dapet ide mandi lumpur ini karena sebelumnya udah ada beberapa akun TikTok yang melakukan hal yang serupa, terus banyak yang nonton. Nah, terus mereka pernah nih coba live dengan konten lain tapi nggak se-viral mandi lumpur ini. Nah, sekarang coba kita bahas pendapat dari pihak luar tentang mandi lumpur ini. Bupati Lombok Tengah, Fatul Bahri menentang adanya mandi lumpur di live TikTok ini. Menurutnya kalau udah bikin gaduh masyarakat, itu berarti nggak baik. Fatul juga mempunyai rencana untuk menutup lokasi pembuatan konten live TikTok mandi lumpur yang terletak di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Dia sudah berkoordinasi dengan Camat Praya Barat dan Kepala Desa Setanggor untuk rencana penutupan lokasi itu. Dengan alasan ditutup karena membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Teddy Ristiawan mengatakan bahwa pemilik akun TikTok ini udah meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya juga nggak ada proses hukum karena belum terlihat ada sangkaan pidana di masalah live TikTok tersebut. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, Adib juga ikut menanggapi tentang konten mandi lumpur yang menurutnya merupakan kegiatan yang tidak terpuji. Menurutnya mengemis atau meminta-minta itu tidak terpuji. Katanya bayang hadis yang menyampaikan bahwa orang yang minta-minta seperti ini miliki derajat yang rendah. Netizen juga berpendapat, sebagian netizen berpendapat kalau hal ini tuh nggak benar. Ini tuh masuknya kayak eksploitasi manusia. Nggak sedikit juga yang menduga kalau mandi lumpur dengan pemerannya adalah orang tua atau lansia ini adalah salah satu taktik mengemis dari mereka yang punya akun. Jadi menurut netizen bisa aja nih para pemeran nih nggak dibayar, yang dapat keuntungan cuma yang punya akun. Bahkan seorang pengusaha sukses, John LBF, pernah membuat video TikTok di akunnya yang meminta Ahyar untuk menghentikan konten mandi lumpur itu dan dia menawarkan kesempatan untuk Ahyar bisa bekerja di perusahaannya. Tapi nih Ahyar malah nge-stitch video John dan dia nggak mau kerja, nggak mau kerja di John dan minta uang sebesar 200 juta. Ketimbang menerima kesempatan bekerja yang ditawarin sama John. Ya gimana ya, udah dikasih opsi yang sustainable, malah minta uang 200 juta tuh kayak nggak tahu diri gitu jadinya nggak sih. Akhir mengaku yang lebih membutuhkan uang itu untuk melunasi utang warga di desa yang sudah hampir tiap hari mau antri menjadi pemeranlah di lumpur. Dia juga mengaku saat bertemu langsung sama John, dia tuh sebenarnya pengen kerja tapi nggak punya uang untuk berangkat ke Jakarta. John pun ngerasa kecewa banget nih dengan sikap Ahyar yang malah nge-stitch videonya terus minta uang 200 juta. Menurut John dengan dia begitu, kesannya adalah pemerasan. Padahal John bakal bantu Ahyar untuk datang ke Jakarta. Tiket pesawat sampai 4 tinggal Ahyar bakal dibiayain sama John. Akhirnya John tuh ngasih pernyataan kalau misalnya Ahyar nggak berhenti ngelakuin konten live mandi lumpur, dia bakal melaporkan ke polisi. Tapi akhirnya dari pihak TikTok udah nge-ban nih live TikTok mandi lumpur. Kominfo memang sempat minta ke pihak TikTok untuk nge-take down konten mandi lumpur karena mengacu ke surat edara mensos bahwa mengemis online itu dilarang. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kegiatan mengemis, kegiatan mengemis online ataupun offline dengan mengeksploitasi orang tua atau lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Nah kalau menurut kamu gimana nih? Sebenarnya yang salah itu pengguna akunnya? Atau para viewers yang terus-terusan ngasih mereka gift? Atau sebenarnya nggak apa-apa gitu? Kayak win-win solution. Penonton mau ngasih gift? Lansianya mau jadi talent mandi lumpur? Coba tulis mendapat kamu di kolom komentar ya. Like dan share juga video ini jika dirasa bermanfaat. Subscribe akun Youtube Geolife dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari Geolife. Aku Mela pamit dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!